Keluarga Redo Tri Agustian, korban mutilasi di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sudah menyiapkan makam di Tempat Pemakaman Umum, TPU, Kelurahan Ampui, Kecamatan Pangkal Balam, Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rencananya, Redo akan dimakamkan tidak jauh dari makam neneknya di TPU yang sama. Ketua TPU Kelurahan Ampui, Zulkifli mengatakan lokasi pemakaman itu menjadi amanah dari pihak keluarga Redo. Permintaan itu disampaikan Abdullah, ayah Redo. Menurut Zulkifli ada permintaan khusus yang diminta Abdullah kepada pihak TPU Kelurahan Ampui terkait lokasi kuburan harus berada dekat dengan makam nenek Redo Tri Agustian. Diberitakan sebelumnya, Redo hampir dipastikan menjadi korban mutilasi di Kabupaten Sleman. Hal itu menyusul hasil pemeriksaan sidik jari yang dilakukan polisi. Sidik jari di tempat kejadian perkara, TKP, menunjukkan hasil identik 99 persen dengan sidik jari Redo, mahasiswa asal Pangkal Pinang yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UMY. Di Reskrimumpolda DY Kombespol FX Endriadi saat jumpa pers di Mapolda DY, Selasa, 18 Juli 2023, mengatakan penyidik bersama tim Inavis di Reskrimumpolda DY melakukan kepastian identitas korban mutilasi di sebuah kos di Triharjo, Kabupaten Sleman. Berikutnya, polisi melakukan pengenalan visual kepada pihak keluarga terhadap barang milik korban yang ditemukan di TKP. Lalu penyidik juga melakukan permohonan DNA orang tua korban dengan korban. Di Reskrimump menuturkan R.D. mutilasi pada Selasa, 11 Juli 2023, malam dikos salah satu pelaku inisial W. Pelaku W. 29, laki-laki asal Magelang beraksi bersama R.D. 38, asal Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Polisi masih terus berupaya mengungkap secara gambelang kasus pembunuhan disertai mutilasi yang menimpa seorang mahasiswa kampus swasta di Yogyakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!